Di Villager Karanud kali ini kita akan melatih FC Andorra yang dimiliki oleh Gerard Piqué Mantan pemain Barcelona Dan misi kita tentu aja membawa mereka dari divisi 2 ke divisi 1 Liga Spanyol Tapi yang paling penting kita harus menuruti apa impian dari sang owner Yaitu membawa mereka ke Liga Champion Speedrun Part 2 Disini aku gak akan ngomong terlalu banyak Aku akan kasih tau aja Di paruh kedua atau part kedua ini kita udah menjalani semua match Tapi tidak ada drama yang terlalu begitu berarti Kita menang, kita draw, kita kalah Tapi tidak menggeser kita dari posisi kedua Bahkan kita turun aja gak sempet loh ya Kita tetap menempel Valencia walaupun susah banget dikejar Valencia ya Tapi kita gak bisa dikejar oleh peringkat-peringkat di bawah kita Yang artinya kita berhasil promosi ke La Liga Otomatis bro Ya walaupun disini kita tidak berhasil memenuhi beberapa ya Permintaan dari manajemen objektifnya gagal Sampai rating kita merah Tapi kita berhasil ya membawa Andorra ke divisi teratas Dan pemain-pemain kita juga sangat-sangat gacor Bahkan ada yang jadi top score dan jadi top assist Oke beda dari speedrun pertama Aku kasih narasi Kali ini aku mau coba eksperimen lagi Kali ini aku ngomong di awal doang Tapi di akhirnya kita cut to cut, cut to cut, cut to cut cepet aja Hasil pertandingannya ya Kita lihat nanti watch time kayak apa Blah-blah-blahnya kayak apa ya Lari co Damn Damn Anjir dia lari sendirian Enggak, enggak Enggak malem Draw anjir Tas Anjir bagus Goalnya co Eh Pak Anjir Kenapa saya selalu dibantai sama Udi Ibiza co Bisa dong Bisa dong Kiri Top masuk Bagus Ya 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 Goblo Please Masuk Ticat Anjir Keren Molina Bodoh Aduh Lolos lagi Tas I wanna pupas Lord Masuk Aduh Fuck Aduh Bahaya Kan Kan Oh Jangan mau kalah Jangan mau kalah Aduh Ailing Oh my god Ailing Ah Oh lol Gitu dong Tepi Tepi Sikat Pink coy Bertambah ya Pink lebih Hmm Cuk Backside kosong Fuck Tepi Sama Sebelum bapak kedua Kita berhasil menyamakan Kedudukan Nah Nah Gitu Gitu Tepat Tepat nanti skip match kalau misalkan ini udah fix menang ya tapi flacingnya ngeri anjir bagus bolsaltunya cukup oke kita butuh hasil imbang doang ini untuk lolos promosi yes kita promosi let's go oke karena kita udah beda 10 point temen-temen sama kadis tuh di bawah ya posisi 3 dan sisa match tinggal 2 walaupun kita kalah dua-duanya kita gak akan kesalim jadi kita udah pasti promosi let's go Andorra sampai jumpa di La Liga Smart Bank musim depan co oke di terakhir kita draw 2 kali no problemo kita akhirnya promosi co ke La Liga Stunt Thunder 2 pemain kita ada di daftar puncak topscore Ugbo Igbo Nevo dan Garnacho Asancho ya kalian lihat 33 goal dan 32 goal dari 38 match dan 40 match top assist ada Ugbo dan Rodriguez dengan 27 assist dan 22 assist disana ada Garnacho juga dengan 19 ada Ilyas juga dengan 16 assist ngeri banget 4 pemain kita jadi top assist bukti kegacoran kita kalau lihat pemain kita New Year Ilyas gak tergantikan di kanan co New Year juga Bellerin sama Ramos juga Garnacho tidak tergantikan topscore udah jelas Igbo Nevo ya 33 goal sama tapi sama Sancho eh Sancho Garnacho 33 goal ya tapi Igbo Nevo lebih gacor dia main 40 kali doang tapi ya dan top assist Igbo Nevo gak mungkin kita jual pemain ini co kita harus pertahankan dia di La Liga Stunt Thunder nanti ya tapi ini penentuan dari segala penentuan teman-teman manager rating kita merah ya jadi kita akan skip terus kita lihat apakah di akhir kita dipecat atau gak tapi yang aneh malah Garnacho yang menjadi player of the tournament teman-teman ya bukan Igbo Nevo kocak-kocak goalkeeper siapa? Edgar Badia ya golden boot? oke ini dia pemain kita Iker Ugbo teman-teman ya kan lihat tuh merah kan manager rating kita kita skip apakah kita akan dipertahankan atau dipecat ya oke ini teman-teman kita pencet end season kita lihat kita dipecat atau gak oke kita lanjut let's go promosi promosi aku cinta promosi akhirnya akhirnya setelah tiga musim kita bisa lolos ya siap-siap La Liga Santander kita akan mengalahkan Real Madrid Barcelona Atletico kita siap ke Liga Champion dan ya tentu aja sampai jumpa besok di episode kita ada di La Liga